. Pasangan pengantin baru tewas setelah mobil yang dikendarainya terjun ke Jurang sedalam 50 meter di Desa Suka Sirnarasa, Kecamatan Meranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023, pagi. Pengantin baru bernama Didan Mulyadi, 24, dan Lia Astuti tersebut tewas setelah mobil Toyota Avanza Nopol B1487 HKJ terjun ke Jurang dan terbalik di dalam kolam ikan. Selain menewaskan Didan dan Lia, kecelakaan tunggal tersebut juga menewaskan mertua dari pasangan pengantin baru bernama Omah Tuti. Ketiganya merupakan warga Dusun Ciseupan RT-0208, Desa Pasir Biru, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Sementara kendaraan yang ditumpangi para korban mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi mobil terbalik di kolam sumber air. Ketiga korban meninggal sempat terendam air sekitar 30-an menit. Kecelakaan maut itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Jabar, salah seorang warga setempat bernama Dedeng UJ, 37, mengatakan kecelakaan yang menewaskan tiga orang tersebut terjadi pada pagi hari. UJ mengatakan, sebelum kejadian mobil tersebut diketahui melaju dari Tajung Sari menuju ke arah Ranca Kalong. Kepala Seksi Pelayanan Pemdes Pasir Biru, Uus Abdul Kudus, menyebutkan Didan dan Lia baru menikah dua minggu yang lalu. Kecelakaan itu awalnya diketahui oleh Dedeng UJ, 37, yang sedang berada di rumahnya. Dia mendengar suara gemuruh kecil seperti longsor. Dia bergegas membuka pintu, lalu dilihatnya ke arah belakang rumahnya di jalan raya Ranca Kalong itu. Dia melihat mobil terbalik di jarak 50 meter, di bawah jurang. UJ tahu betul itu adalah kolam sumber air yang biasa digunakan warga untuk mandi. Avanza putih berpelat B-1487 HKJ itu terbalik di sana. Warga yang lain kemudian datang, bermaksud melakukan evakuasi. Namun untuk membalikan mobil ke poisisi seharusnya sangatlah tidak mungkin karena berat. Maka warga evakuasi korban lebih awal. Mobil tersebut melaju dari arah Tanjung Sari tujuan Ranca Kalong. Kejadian itu tepat di jalan utama Ranca Kalong, dekat dengan lintasan tol Cisumdau. Tiga orang penumpang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan ketiga jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Sumedang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!